Intro Mengaku cowok baik-baik di depan belasan juta subscribernya Ata Halilintar diduga suka mengincar banyak perempuan Disebut-sebut memangsa gadis berdada besar dan seksi Bagaimana cara menaklukkan mereka? Berikut One Air merangkum taktik Ata untuk dekati dan ajak cewek berkencan Sebelum kita lanjutkan, mari dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami Sebelum diajak berkencan, jumlah DJ seksi menyebut Ata Halilintar memulai perkenalan lewat kirim pesan Instagram Bermula dari like foto, view instastory hingga berlanjut ke komunikasi lebih intens Pendapat pesan dari youtuber terkenal, sebagian besar perempuan tampaknya langsung klepek-klepek Dari kota pesan, Ata diduga langsung melanjutkan pendekatan dengan membuka obrolan di jalur pribadi Ya tentunya lewat chatting, Ata lemparkan rayuan-rayuan mautnya Yang berlanjut meminta foto seksi hingga video sur dari lawan jenisnya itu Cewek yang sudah masuk perangkap Ata tak bisa menolak permintaan khusus Ata itu Selain lewat dunia maya, Ata yang mengaku religius ternyata suka kunjungi tempat hiburan malam Pengakuan dari sopir pribadi yang pernah menemani Ata di Bali Youtuber ini suka berkeliling-keliling ke klub malam mendatangi kerumpulan ramai dan cari wanita Tidak mengajak langsung saat berkencan, Ata ternyata menggunakan perantara untuk merayu cewek-cewek yang diinginkannya Seolah malu nama besarnya tercoreng, Ata gunakan orang lain untuk sampaikan pesan ajakan berkencan Setelah perantara berhasil menyampaikan pesan Ata, wanita yang ditargetkan langsung setuju menemui Ata di hotel Entah waktu di hotel cuma dipanggil untuk teman kencan atau teman ngobrol semalam Yang jelas, Ata mengundang lawan jenisnya untuk menemani-nya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!